Suasana horor di wisata pemandian Bapotanga, warna air menghitam. Tempat wisata pemandian Bapotanga, yang dulunya ramai dikunjungi wisatawan, kini terbengkalai dan kehilangan pesonanya. Berlokasi di Jalan Usman Isa, Pilolo Da'a, Kecamatan Kota Barat Gorontalo, destinasi yang pernah menjadi primadona masyarakat ini tampak sepi dan tak lagi menarik bagi pengunjung. Ketika Tribun Gorontalo.com mengunjungi lokasi pada Rabu, 9 Oktober 2024, tempat itu sudah dipenuhi rumput liar dengan sampah yang berserakan diselokan di sekitar gerbang masuk. Suasananya terlihat menyeramkan, apalagi dengan keberadaan gedung tua kosong yang dulunya digunakan sebagai kantin dan tempat beristirahat para wisatawan. Selain itu, toilet dan ruang ganti yang berada di area tersebut juga sudah tidak layak pakai. Rumput tumbuh di sekitar toilet membuat tempat ini terlihat menyeramkan, jika tasarintan Jafar, 60, warga sekitar. Fasilitas lain seperti seluncuran dan tempat duduk juga sudah mengalami kerusakan parah. Yang paling memprihatinkan adalah kondisi kolam pemandian yang terkenal karena menggunakan mata air pegunungan. Kini, air di dalamnya berubah menjadi hitam kehijauan dan berlumut, jelas tidak layak lagi untuk berenang. Dahulu, pemandian potanga terkenal karena kolam renangnya yang memiliki ukuran 20x8 meter dengan mata air alami yang memberikan sensasi kesegaran khas pegunungan. Namun, seiring berjalannya waktu dan tanpa adanya pengelolaan yang baik, tempat ini kehilangan daya tariknya. Waktu pemiliknya meninggal, tempat ini sudah tidak diurus lagi, iujar Sarintan. Kisman Mohamad, pemilik sebelumnya, semasa hidupnya mengelola tempat ini dengan baik, menjadikannya salah satu destinasi favorit bagi warga lokal. Sarintan juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu ada dua orang yang datang membersihkan bap penampungan air, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka dan tidak ada tindak lanjut dari usaha tersebut. Dulunya, kolam ini memiliki kedalaman 3 meter untuk orang dewasa, namun setelah direnovasi, kini hanya tersisa kedalaman 1,5 meter. Harapan warga sekitar, termasuk Sarintan, adalah agar pemerintah setempat dapat mengambil alih dan mengelola kembali pemandian potanga. Mereka percaya bahwa memulihkan tempat ini akan mendatangkan manfaat besar bagi sektor pariwisata lokal serta menghidupkan kembali ekonomi masyarakat sekitar. Jika dikelola kembali, warga bisa menikmati tempat wisata ini lagi dan ekonomi warga sekitar bisa lebih terbantu, ditambah Sarintan. Sampai jumpa di Indonesia.